Halo, salam jumpa kembali sahabat Jurnal Fumora, dimana saya berada kembali lagi kami hadir mengupdate kondisi terkini atau penampakan dari gadung terminal penumpang yang baru di kota Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Kita bisa lihat sendiri saat ini kondisinya tampak gagah, megah, dan cantik. Ini kami ambil dari depan. Dan teman-teman sahabat semua bisa melihat sendiri penampakan terkini mewahnya dari gadung terminal Bandar Udara Hajasan dari Busman Ende. Jadi seperti biasa kami ingatkan kepada sahabat semua yang baru berkabung bersama channel kami Jurnal Fumora. Kami mohon dukungannya dan cara tekan tombol like, lonceng, dan subscribe. Jadi seperti ini sobat, perkembangan terkini pembangunan terminal megah di kota Pancasila atau kota Rahimnya Pancasila. Kita bisa melihat sendiri ini bentuk perhatian pemerintah pusat di bawah kemimpinan Bapak Jokowi. Dengan infrastruktur selain akses jalan, pelabuhan Bandar Udara juga menjadi salah satu prioritas Bapak Jokowi. Apalagi kota Ende menjadi kota Rahimnya Pancasila, kota sejarah. Pernah dikunjungi oleh beliau dan nginap hingga 2 malam di kota Ende. Kita bisa melihat sendiri kondisi atau perkembangan terkini dari pembangunan gedung terminal penumpang yang baru. Jadi kota Ende, warga Kabupaten Ende patut berbangga. Karena selain Labuan Bajo sebagai kawasan wisata prioritas, Kabupaten Ende sebagai kota wisata sejarah, kota Rahimnya Pancasila juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Apalagi Bapak Presiden Jokowi juga pernah datang berkunjung bahkan hingga nginap 2 malam di kota Ende. Jadi ini bentuk keperhatian Bapak Jokowi bagi kota Rahimnya Pancasila. Tampak gagah dan megah, ini belum finishing seluruhnya. Jadi selain gedung terminal, nanti area parkir, akses jalan, semuanya akan dibenahi setotal atau menyeluruh. Tampak gagah dan megah kita bisa melihat sendiri saat ini. Tampak megah dan cantik, ini juga akan menjadi salah satu ikonnya kota Ende. Jadi kami informasikan bahwa sesuai rencana bahwa Terminal Bandar Udara Hajasan Arribus Manende akan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi. Jika pembangunan lancar dan selesai tepat waktu diperkirakan Maret 2023 seluruhnya rampung, maka Bapak Presiden Jokowi akan datang untuk meresmikan langsung terminal megah tersebut yang ada di kota Pancasila. Jadi sekian dulu sobat, sebelum mengakhiri video kami ingatkan kepada teman-teman, sahabat semua yang baru bergabung, kami mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like, lonceng, dan subscribe. Terima kasih bagi teman-teman yang selama ini sudah setia bersama channel kami. Sekali lagi kami ucapkan limpa terima kasih, selamat beraktifitas, salam Indonesia maju. Terima kasih telah menonton!